Jumpa lagi di channel SkySense Solution. Bagi teman-teman yang sedang mencari paket kasir restoran yang menggunakan perangkat touchscreen, sistem operasi Windows dengan harga yang paling murah, maka kami menawarkan paket kasir Solis Restore Lite dengan menggunakan perangkat Asus All-in-One dan printer JANTS. Paket ini sudah termasuk perangkat, instalasi, dan training secara online sebanyak 2 kali. Apabila teman-teman membutuhkan training on-site, bisa langsung menghubungi developer Solis Post dan akan dikenakan biaya tambahan. Paket ini cocok untuk restoran berukuran kecil, di mana restoran bisa mendapatkan paket kasir dengan investasi yang kecil. Namun perlu diingat bahwa Solis Restore Lite masih dibatasi, belum termasuk fitur-fitur yang lebih canggih seperti harga bertingkat, manajemen stok, dan lain-lain. Dan POS-nya juga dibatasi, hanya bisa digunakan pada satu komputer ini saja. Jadi kita tidak bisa menggunakan POS di komputer lain, dan kita pun tidak bisa menambahkan printer dapur. Kita mulai dari unboxing ya. Ini adalah kotak dari All-in-One ASUS V161 GART. Isinya di bagian atas ada adapter. Ada kabel power. Sudah menggunakan stacker listrik standar Indonesia. Keyboard USB. Buku dan kartu garansi. Pada bagian atas ada box kecil yang bisa kita buka, dan isinya adalah mouse. Ini adalah bentuk mouse USB-nya. Dan bagian paling bawah adalah All-in-One-nya. Bisa kita lihat bahwa bagian kiri dan kanan All-in-One dilapisi dengan busa yang lumayan tebal. Oke, ini All-in-One-nya ya. Untuk pemakaian ini nanti adapternya bisa dipasangkan di sini. Dan ini bisa diberdirikan. Selanjutnya kita unboxing printer Jans PT.250. Ini adalah kotaknya. Ini adalah printernya ya. Jadi dilapisi busa. Banyak 4 buah pada bagian sudut-sudutnya. Sedangkan pada bagian atas dan bawahnya tidak dilindungi oleh busa ya. Ini adalah printernya. Dan di bawahnya masih ada kotak. Ini ada driver dan buku petunjuk. Kabel USB. Adapter. Dan kabel power. Stacker listriknya juga sudah menggunakan standar Indonesia. Selanjutnya kita bahas mengenai cara pemasangannya. Untuk printer Jans di paket Solis Resto Lite tidak memiliki interface LAN ya. Jadi LAN dan RS232 ini tidak ada. Untuk menghubungkannya ke Asus All-in-One kita menggunakan kabel USB. yang bentuknya kotak kita pasang pada printer. Sedangkan yang bentuknya persegi kita pasangkan di All-in-One. Untuk kabel USB yang dipasang di All-in-One harus menggunakan port USB yang sama persis dengan instalasi printer. Jadi kalau misalnya pada waktu instalasi saya menggunakan USB yang ini. Dan kalau saya pasang di sini. Maka konfigurasi printernya tidak bisa terdeteksi. Harus di konfigurasi ulang. Kemudian kita pasang kabel power pada adapter All-in-One. Bagian ini nanti kita hubungkan ke listrik. Dan bagian jack yang kecil kita pasangkan di All-in-One. Begitu juga adapter printer. Kabel powernya bisa kita pasangkan di adapter. Dan nanti ini kita hubungkan ke listrik. Sedangkan kabel jacknya bisa kita pasang ke printer. Untuk memasukkan kertas ke printer. Kita bisa menekan tombol abu-abu di bagian atas printer. Sehingga casingnya terbuka. Printer ini menggunakan kertas thermal dengan ukuran 80 x 80. Perhatikan kertas ini kalau saya masukkan bisa muat ya. Karena tempat untuk kertasnya cukup besar. Untuk menghidupkan printer, kita bisa menekan tombol power pada bagian depan printer. Untuk software Solace Resto Lite, kita membutuhkan dongle bentuknya seperti ini. Dongglenya harus dipasang ke salah satu port USB pada All-in-One. Kalau donglenya sudah terpasang, barulah kita bisa menekan tombol server untuk menghidupkan server. Nah, kalau kita melihat ada trial left dengan jumlah sekian. Artinya dongle ini masih berstatus trial ya. Jumlah trial di sini akan terus menurun setiap kali kita membuka server. Dan apabila mencapai nilai 0, maka program Solace Resto sudah tidak bisa digunakan. Biasanya trial ini berkaitan dengan pembayaran. Apabila teman-teman merasa sudah membayar penuh software Solace Resto, maka bisa menghubungi pihak developer untuk meminta serial number. Sehingga status trial pada dongle bisa hilang. Selanjutnya kita bisa mencoba untuk membuka POS. Kita bisa login menggunakan ID kasir. Sebagai contoh, ID 123. Nah, ini adalah tampilan utama dari software Solace Resto. Di mana pada bagian kiri kita bisa melihat dena dan meja-meja pada restoran kita. Dena dan posisi meja ini bisa di-custom sesuai dengan restoran masing-masing. Dan ini juga ada lantai 1 dan lantai 2. Dengan melihat dena ini, kita bisa langsung tahu bagaimana kondisi restoran saat ini. Meja yang kosong berwarna biru muda, sedangkan meja yang berisi berwarna biru tua. Dan ikon-ikon pada sebelah meja ini akan menandakan apakah meja ini sudah memesan makanan atau belum, apakah sudah dibill atau belum, apakah sudah melakukan pembayaran atau belum. Dan kalau kita tekan ke meja yang bersangkutan, kita menekan tombol info, kita bisa melihat informasi yang berkaitan dengan meja tersebut. Seperti jumlah tamu, pesanannya apa saja, dan nilai bilnya berapa. Pada bagian kanan ini ada operasi-operasi yang bisa kita lakukan pada restoran kita. Sebagai contoh, kita pilih meja kosong, misalnya nomor 2, kita melakukan check-in. Misalkan jumlah tamunya adalah 2. Kita simpan dan kita pesan. 2 makanan dan 2 minuman. Untuk makanan dan minuman, serta gambar-gambarnya yang di sini juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan restoran masing-masing ya. Kita lanjutkan, tekan simpan. Dan kita tekan cetak bil. Maka printer akan mencetak bil. Ini adalah struk bilnya. Selanjutnya kita bisa melakukan pembayaran. Misalkan menggunakan uang kas sebesar 100 ribu rupiah. Kita simpan. Dan printer pun kembali mencetak struk pembayaran. Dan kemudian kita bisa melakukan check-out. Dan meja nomor 2 pun menjadi kosong. Dan kita bisa mencatat transaksi baru pada meja nomor 2. Sebagai opsi tambahan, kita bisa menggunakan cash drawer yang memiliki koneksi kabel RJ11. RJ11 bentuknya seperti ini. Mirip dengan kabel komputer, namun ukurannya sedikit lebih kecil. Dan bisa kita pasangkan pada printer. Tepatnya di antara kabel USB dan kabel adapternya. Ini ya. Dengan menggunakan konfigurasi seperti ini, nantinya cash drawer akan terbuka sendiri pada saat ada pembayaran menggunakan uang kas. Kita coba lagi kali ini dengan cash drawer ya. Kita coba check-in pada meja nomor 15. Dua tamu. Dan kita coba order. Dua makanan. Dan dua minuman. Kemudian kita cetak bil. Binter mencetak struk bil. Dan perhatikan pada saat kita melakukan pembayaran dengan uang cash. Maka pintu cash drawer akan secara otomatis terbuka. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Bagi yang tertarik untuk membeli paket software restoran Solis Resto Lite dengan Asus dan Jans, bisa melihat deskripsi pada video. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Dan sampai bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.